Halo, selamat sore dari Bali, Om Swastiastu dengan Ira Latif disini dari wisata kreatif Jakarta. Apa kabar teman-teman, salam dari Bali. Saya sekarang sedang berada di desa Panglipuran, yang dikenal sebagai desa terbersih di dunia. Oh ya, selamat berbuka juga buat teman-teman di Indonesia bagian Barat. Kalau disini sekarang jam 6.30, eh belum ya, belum waktu puasa kalau di Jakarta ya. Sebentar lagi, sambil nunggu waktu puasa, buka puasa. Nah, mungkin teman-teman mau ikut ya saya explore desa Panglipuran dan cerita menarik apa dari sini. Yuk kita mulai ya, teman-teman. Selamat bergabung buat teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanahabang hingga Terawabangke. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini desa Panglipuran ini berada di Kabupaten Bangli, Kintamani ya teman-teman ya, di Kintamani, Bali. Jadi, posisinya kalau di Pulau Bali itu ada di tengah-tengah, tapi kalau dari Denpasar kira-kira 2 jam lah menuju ke sini ya. Nah, ini salah satu desa wisata yang terbaik juga ya di Indonesia. Kita lihat tiketnya dulu ya teman-teman kalau buat masuk. Kalau yang dewasa orang Indonesia Rp25.000 saja ya, kalau yang foreigner Rp50.000. Jam bukanya sampai jam berapa Bu? Jam 8 buka sampai jam 7 malam ya? Oke, hari Senin buka juga ya? Buka. Oh, selalu buka setiap hari ya? Oke, itu dia tadi informasi tiketnya ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ya teman-teman desa Panglipuran. Ya, ini salah satu desa wisata tercantik di Indonesia ya dan juga pernah terpilih sebagai desa terbersih di dunia. Tepatnya tahun 2017 ya, waktu itu ya. Asosiasi Pariwisata Dunia mungkin ya. Saya lupa yang memberikan siapa ya. Nah, selamat bergabung buat teman-teman dimanapun berada. Mungkin teman-teman yang di Indonesia bagian barat ya. Sebentar lagi akan buka puasa. Kalau di sini sudah jam 6.30. Masih terang ya kalau di Bali. Di Bali sunsetnya jam 7. Kitar jam 7. Nah, saya sekarang akan mengajak teman-teman untuk melihat desa wisata Panglipuran. Ini merupakan kawasan desa wisata, bukan, kawasan desa tradisional Bali yang sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Wow. Luar biasa ya. Tempat seperti ini sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Tapi menjadi desa wisata sejak tahun 2000, eh maaf, sejak tahun 97 kalau nggak salah. Ada sekitar 79 rumah seperti ini. Rumahnya masih tradisional teman-teman. Ya. Saya akan ajak teman-teman melihat suasana desa Panglipuran. Dan nanti akan masuk ke salah satu rumah. Dan juga akan mengetahui ada hal-hal menarik apa saja di sini ya. Nah, juga yang menarik kalau di desa Panglipuran ini. Di bagian ujungnya itu, teman-teman. Itu ada pura ya. Pura yang cukup besar ya. Di atasnya. Terus di belakangnya ada hutan bambu. Bambu forest. Nah, menariknya bambu forest di sini juga menarik sekali. Sering dipakai untuk kegiatan bersepeda. Terus untuk camping juga. Jadi kalau yang ingin menginap di sini juga bisa dengan suasana alamnya. Jadi bisa camping nyewa tenda ya. Di hutan bambu tersebut. Oke. Nah, itu di bagian utaranya. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan menuju. Ya. Oke. Ke bagian sehatan ya. Wah, lagi adu-adu ayam nih. Wah, ini hal yang sangat spesial sekali ya. Khas di Bali ya. Adu ayam ya. Ini masyarakat Bali, penduduk Bali juga. Sangat senang ya. Beragukan aktivitas adu ayam. Sabung ayam. Ya. Sabung ayam. Wah, seru banget ya. Ini sabung ayam ya, Pak? Ya. Dalam rangka apa ini? Latihan. Oh, lagi latihan. Lanti ada lombanya. Masih training. Oh, ada lombanya kapan? Nggak, nggak ada. Oh, nggak ada lomba. Nah, duduk-duduk dah ini baru jangkang. Oh, training lomba ayam. Waduh ayam. Banyak ya, Pak, yang pelihara ayam ya di sini. Oke, oke. Ayam kampung ya. Besar-besar. Wah, hebat. Lompam namanya. Baik permisi ya. Kau numpang jalan-jalan dulu. Ya, ini dia. Jadi kalau teman-teman di desa Panglipuran ini, kalau teman-teman ingin merasakan dan melihat suasana tradisional budaya Bali, datanglah ke sini ya. Karena rumah-rumahnya masih asli. Teman-teman juga bisa mempelajari budaya Bali ya. Karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini ya. Nah, juga di sini banyak tempat-tempat juga yang menyewakan menyewakan pakaian adat Bali. Kalau teman-teman mau mungkin berpose, berfoto ya dengan suasana yang benar-benar Bali, apalagi ini di kampung yang benar-benar masih asli ya rumah-rumahnya juga. Nah, ini juga menyewakan pakaian adat Bali. Seperti ini ya. Terus pasang bisa satuan juga. Nah, nanti terus fotonya di sini. Nah, jadi kalau teman-teman pakai pakaian adat seperti itu, nanti teman-teman boleh masuk ke pura yang besar tadi ya. Gitu, karena untuk masuk ke pura yang tadi, katanya kita harus, kalau pengunjung umum, harus berpakaian ala tradisional Bali. Nah, ini rumah-rumahnya ya teman-teman. Rumah-rumah yang katanya ada sejak 700 tahun yang lalu. Luar biasa sekali ya. Jadi, kalau memang masyarakat yang tinggal di sini, memang saat ini kegiatan utamanya ya memang dari pariwisata. Tapi kalau yang saya dengar juga masyarakat di sini, banyak juga yang masih kerja sebagai petani. Saya mau cari rumahnya Pak Suki yang mana ya? Nomor berapa ya? Oh ya, oke makasih. Nah ya, teman-teman yang unik juga, kalau di kawasan Kintamani ini ya, buat teman-teman pecinta anjing, ada jenis ras lokal khas Kintamani. Jadi, mungkin Indonesia juga termasuk yang jarang ya, punya anjing ras lokal. Nah, ini salah satunya adalah ras Kintamani dari Bali. Tempatnya dari daerah sini teman-teman. Nah, ini dia, ini ras Kintamani nih. Anjingnya nih, seperti ini modelnya ya. Dan ini banyak di sini ya, berkeliaran di sini, di desa Panglipuran ini. Desanya cantik banget teman-teman. Ya, oke sekarang kita akan masuk juga. Nah, juga di sini juga ada makanan khas, tipat catok itu kayak ketoprak ya, tapi khas ini dengan sayur-sayuran dan juga dengan bumbu kacang ya, tapi dengan cita rasa khas lokal ya, tipat catok. Ada juga minuman yang khas ini, yaitu loloh cem-cem. Jadi, kalau teman-teman nanti ke desa Panglipuran ini, jangan lupa coba tipat catok dan loloh cem-cem ini. Ini minuman yang dari daun apa namanya? Daun cem-cem. Daun cem-cem atau daun apa? Kongsi tadi. Daun kongli ya? Konceling. Konceling. Ya, yang banyak tumbuh di sini tanemannya ya. Ini dijadikan minuman seperti ini. Segar banget, saya tadi sudah coba. Satu botol kayak gini hanya 5 ribu. Nah, oke. Oke, tempat terakhir. Kita akan menuju... Nah, ini dia. Kita akan melihat yuk, kita akan masuk ke dalam salah satu rumah. Ya, nomor 56. Rumahnya Pak Suki. Ya, dan keluarganya. Halo Pak Suki, boleh masuk? Silahkan, silahkan. Ya, oke. Kita akan lihat ya seperti apa sih rumah asli Bali. Ini bukan di... Bukan di pavilion Bali Taman Mini Indonesia Indah ya, teman-teman. Ini beneran di Bali loh saya. Saya beneran di Bali loh ini, itu sama pemiliknya. Saya akan ajak jalan-jalan teman-teman melihat rumah asli tradisional Bali dan juga ada apa saja yang menarik dari desa Panglipuran ini. Nah, ini kita sudah baru masuk aja, sudah disambut dengan suara musik Bali yang enak banget. Nah, kebetulan di rumahnya Mas Suki ini juga ada homestay ya? Ya, kebetulan di rumah nomor 56. Ya, nomor 56 ada homestay. Jadi teman-teman kalau ke desa Panglipuran ini, bisa nginep juga di sini dengan suasana alam. Nanti kita akan lihat ya di bagian belakang. Ada berapa rumah di sini yang ada homestay seperti di sini? Kalau di sini banyak sih, Mak. Oh, lumayan banyak juga ya? Ya, jadi selain ada yang usaha homestay, ada juga yang usaha souvenir ya? Suvenir banyak ya? Ya, usaha baju apa namanya tadi, menyewakan baju tradisional. Bali juga ada. Nah, oke. Sekarang kita akan melihat ada apa saja sih di rumah tradisional Bali ya? Biasanya yang khas seperti apa Mas? Ada ini yang di depan ya? Pertama, angkul-angkul namanya. Oh, angkul-angkul itu tadi gerbangnya ya? Gerbang. Ini pasti ada gerbangnya ini? Kalau di Bali namanya angkul-angkul. Angkul-angkul, pasti ada ini ya? Ya, pasti. Dari angkul-angkul, terus ada tempat sembahyang. Ada tempat sembahyang atau pura? Pura ya. Pura ya? Oh, ini tempat sembahyangnya ya? Hanya untuk keluarga saja ya? Ya. Sebutannya? Sanggah. Sanggah. Oh, jadi pura kecil ya? Ya, saya belum bisa masuk karena nggak pakai baju tradisional teman-teman. Tapi kira-kira dalamnya seperti ini. Ya, mungkin kalau yang muslim setiap rumah ada ayam langgar kecil di dalam rumah. Kalau ini ada sanggah buat tempat ibadahnya. Nah, ini dia rumahnya Mas Suki. Yang udah berapa generasi Mas di sini? Udah banyak. Udah banyak. Ya. Oke, oke. Yuk kita lihat. Teman-teman, silakan loh. Kalau ada yang mau bertanya di kolom chat, silakan. Ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah ke desa Panglipuran, ya, boleh tulis di kolom chat apa yang paling disuka dari tempat ini. Atau dari Kintamani yang sudah pernah ke Kintamani. Coba tulis di kolom chat apa yang paling disuka dari Kintamani atau dari Pulau Bali. Nah, di sini juga menjual tipat nih. Tadi nih yang tipat nih ya. Tipat itu makanan khas Panglipuran ya, tipat ya. Tipat sate. Oh, tipat sate sama tipat catok katanya ya. Tipat catok ada juga. Tapi, sebetulan di sini nggak. Oh, iya. Sama tadi minuman yang saya bilang itu tadi lem-lemm. Cem-ceman ya. Nah, ini seperti ini. Ini memang minuman khas dari sini. Minuman khas dari panglipuran, teman-teman ya. Nggak ada di tempat lain. Loh-loh, cem-cem ini seger banget. Jadi, nanti saya mau minum dulu bentar. Ya, boleh-boleh. Saya tadi juga udah beli nih. Saya minum dulu ya. Eh, udah buka belum sih? Udah ya? Jadwal buka kayaknya. Jam berapa nih? Jam berapa nih? Udah? Oh, belum ya? Nanti aja di ujung. Ah, di ujung aja. Di ujung aja. Kayaknya takut belum buka. Belum jadwal buka. Oke, kita lihat lagi. Jadi, di dalam rumah Bali ada apa lagi, Mas? Biasanya. Ada dapur tradisionalnya. Oh, dapur tradisional. Ini bentuknya seperti ini. Di sebelah utara. Oh, ini ya. Di sebelah utara. Biasanya selalu ada dindingnya pakai bambu. Atapnya bambu. Semuanya dari bambu. Kita lihat dalamnya yuk. Seperti apa. Boleh, boleh. Nah. Nah, ini dalamnya seperti ini. Katanya sih zaman dulu banget ya. Nenek moyang orang Bali. Zaman dulu di panglipuran terutama. Tinggalnya hanya di satu petak seperti ini aja, teman-teman. Jadi, ini tempat tidurnya dan ini dapurnya bersatu, bergabung. Tapi karena sekarang kan makin luas ya rumah-rumahnya ya. Jadi, ada banyak bagian-bagian. Tapi, biasanya kalau setiap rumah di panglipuran ini, di desa ini, pasti selalu ada ini ya, Mas? Pasti ya. Ada dapurnya ya. Bangunan wajib. Bangunan wajib ya. Dapur Bali. Dapur Bali. Balai 1.6 juga bisa. Balai Lok. Balai Lok. Balai Lok. Balai Lok. Balai 1.6 juga bisa. Oh, dipakai untuk apa? Kalau ini, biasanya kalau di sini untuk upacara. Untuk upacara ya. Pemiwahan atau nikah. Untuk nikah. Gakben juga bisa. Oh, untuk Gakben juga dipakai buat rame-ramean di sini ya. Untuk terima tamu. Untuk terima tamu. Ya, jadi balai-balai teman-teman kayak balai-balai. Oke, kita lihat lagi. Biasanya ada apa lagi, Mas? Yang ciri khas rumah Bali. Apalagi ya. Biasanya ada pintu kayak gini ya, Mas? Enggak sih. Enggak juga. Ada yang gini, ada yang beda. Tapi ini pintunya bagus banget ya. Pintu Gakura Bali ya. Nah, kalau yang ini. Nah, ini foto. Foto desanya Panglipuran. Ya, desa Panglipuran. Desa wisata ya. Oke. Nah, kita lihat lagi bagian belakangnya. Nah, teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar yang namanya desa wisata ya. Belakangan juga kementerian pariwisata. Semakin mengangkat desa-desa wisata di berbagai daerah ya. Bali juga termasuk punya banyak desa wisata. Dan memang desa wisata Panglipuran ini yang termasuk paling favorit ya. Tadi saya menuju ke sini. Banyak sekali bis-bis yang datang ke sini ya. Ini ruang. Oh, kalau ini ruang kamar-kamar ya? Kamar-kamar. Kamar-kamar. Neneknya. Terus nenek kakek. Jadi terpisah ya teman-teman. Bangunannya terpisah-terpisah. Memang bangunannya terpisah-terpisah gitu ya kalau rumah Bali ya? Terus nenek keluarga. Itu anak besar. Ada yang terpisah. Tergantung. Iya, iya. Halo. Oke, oke. Halo. Dengan siapa nih Mamski? Ada Risa juga. Apa kabar? Mirip dengan rumah di Lombok? Ya, iya. Kayaknya ya. Tapi kalau yang di Lombok ada rumah Sasak ya. Kalau nggak salah ya. Itu lebih simple lagi malah ya rumahnya. Cuma kalau yang ini. Ini lebih ada. Oh, ini untuk apa ini? Namanya Penungun Karang. Untuk apa? Untuk Sembayang juga. Oh, ini untuk Sembayang. Tapi di bagian belakang ya? Bagian belakang. Ini selalu ada juga di setiap rumah orang Bali? Kalau di Bali itu kan identik. Kalau kita tempatnya itu semuanya ada. Oh, ada ya? Penungun Karang. Penungun Karang. Iya, Penungun Karang. Penungun Karang. Oke. Oke. Nah, kita akan ke bagian belakangnya nih teman-teman. Ya. Jadi tadi seperti saya sudah info ya. Ada sekitar 79 rumah seperti ini ya. Di desa wisata Panglipuran. Yang dijadikan, dibuka resmi sebagai desa wisata sejak tahun 20... Eh, 97 ya. Kalau nggak salah ya. Ya, sekitar tahun 90-an ya. Saya juga lupa. Iya, iya. Dan suasana di sini sangat alami sekali ya teman-teman ya. Sangat alami dan banyak aktivitas. Nah, di sini juga ada katanya di desa Panglipuran ini ada festival ya setiap akhir tahun. Ya, setiap akhir tahunnya ada festival. Festival apa? Penglipuran Village Festival. Penglipuran Village Festival ya. Itu biasanya ngapain, mas? Ada ya tergantung dari konsepnya sih. Memanginkan kebudayaan. Oh, jadi kayaknya mungkin waktu terbaik itu ke desa wisata Panglipuran ini pas akhir desember ya. Pas festival ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat rumahnya Mas Suki. Yang juga dia usaha homestay ya. Boleh dibukain? Di sini aja. Oh, iya. Di sini juga, Bu. Nah, iya. Jadi teman-teman kalau yang ke desa Panglipuran, banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Selain tadi kan ada hutan bambu ya. Di hutan bambu bisa bersepeda dan juga bisa nginap dengan camping. Atau juga bisa tinggal di homestay yang cukup nyaman ya. Seperti ini punya keluarganya Pak Suki ya. Wow, ada kolam ikannya. Ikan koi ya? Ikan koi. Wah, ikan koi nginepnya di sini teman-teman. Berapa semalam? Kalau di sini 3.75. 3.75. Bisa berdua, ada TV kita lihat. Ada wifi juga. Ada wifi juga, free wifi. Ada toiletnya. Wow, toilet bersih. Wow, luas banget. Bisa buat satu keluarga ya sebenarnya. Boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh, dapat breakfast juga ya. Boleh breakfast dua orang. Ah, iya, iya. Terus kalau udah mau nginep di sini katanya dapat tiket masuk ke desa wisatanya ini gratis ya? Langsung aja bisa. Oh, iya. Langsung aja. Oke. Nah, itu dia tadi teman-teman. Sekilas. Karena udah mau gelap. Dan udah mau buka juga. Waktu buka. Saya kan buka. Dengan ini. Tadi. Cem-ceman. Nah, ya. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman? Desa wisata Panglipuran yang disebut-sebut sebagai desa wisata terbersih di dunia. Nah, yang namanya daun cem-ceman tadi. Daun cem-ceman tadi ini dari pohon ini nih teman-teman. Nah, itu pohon cem-ceman yang banyak tumbuh di desa wisata ini ya. Itu kan bau amis biasanya. Oh, bau amis ya. Buat masak. Ini campur sama daun ini juga. Kalau di sini, kalau di luar nggak? Oh, iya. Oke. Sebagai akhir. Kan udah gelap juga nih ya. Kayak mau sambil buka puasa dan minum minuman khas desa Panglipuran yang terbuat dari daun cem-cem. Seger banget teman-teman. Di bagian dalamnya ada semacam kayak kelapa gitu ya. Potongan-potongan kelapa. Kayak kelapa. Ada melambai. Oh, ya. Halo Mas Aji. Selamat bergabung. Terima kasih sudah menyimak. Selamat berbuka puasa buat teman-teman di Indonesia bagian barat. Di sini juga waktu berbuka puasa. Oke, segitu saja. Informasi dari Desa Wisata Panglipuran. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Pantau terus di channel saya. Atau channel Wisata Kreatif Jakarta. Ada banyak tempat-tempat rekomendasi seru. Rekomendasi wisata seru. Bye-bye. Sampai jumpa. Dengan ira lati. Signing off. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.